Intro Selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam program Mari Membaca Alkitab Bersama. Mari sebelumnya kita berdoa dulu. Bapak kami yang ada di surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Engkau juga sudah menyertai kami sepanjang pagi hingga malam ini dengan segala aktivitas yang kami lakukan. Kami mohon kiranya Tuhan menerangi hati kami dan pikiran kami untuk membantu kami buat kami mengerti dan memahami dalam membaca kebenaran firmanmu. Agar kami dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berhati juga saudara, berkati juga saudara pendeta Angga di dalam mengulasnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Tema bacaan hari ini, tikungan yang terlewatkan yang akan diulas oleh pendeta Angga. Bacaan firman terambil dari Amsal 3 ayat 1 sampai 35. Hai anakku, janganlah engkau melubahkan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena sepanjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah engkau bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamat dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bencana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandean. Karena keuntungan melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran. Dan awan menitikan embun. Hai anakku. Janganlah pertimbangkan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Pelihara lah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu. Dan hiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman. Dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring. Engkau tidak akan terkejut. Tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhan lah yang akan menjadi sandaranmu. Dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu. Pergilah dan kembalilah. Besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu. Sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar. Tidak semena-mena dengan seseorang. Jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman. Dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di rumah orang fasik. Tetapi tempat kediaman orang benar diberkati. Apabila ia menghadapi pencemoh. Maka ia pun mencemoh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan. Tetapi orang yang bebal akan menerima cemoh. Demikilah firman Tuhan syukur kepada Allah. Bapak Ibu, sejarah sejarah dikasihi Tuhan. Jerman Silva mengalami sebuah pengalaman yang menakjubkan. Lari berusia 26 tahun dari Meksiko ini sedang berlomba dalam New York City Marathon tahun 1994. Perlombaan ini merupakan sebuah perlombaan lari sepanjang kira-kira 42 km. Saat sedang berlari, ia tersesat untuk sementara waktu. Dengan hanya 6 km lagi tersisa, Silva kehilangan arah dan keluar dari jalur lomba. Ia terlewat belokan yang seharusnya diambil dan mengambil jalan lain yang salah. Tampaknya Silva tidak akan pernah kembali ke jalan yang benar. Namun, seorang polisi mengarahkannya kembali menuju jalur lomba. Ajaibnya, Silva berhasil memenangkan lomba dalam waktu 2 jam 11 menit 21 detik. Mengalahkan teman berlatihnya Benyamin Paredes dengan selisih waktu hanya 2 detik. Akhir lomba tersebut merupakan akhir yang paling ketat dalam sejarah Marathon Kota New York. Apakah saudara pernah tersesat selagi mengemudi atau salah arah saat mencari-cari alamat rumah seseorang? Atau dalam Marathon Rohani, saudara dengan Yesus, saudara juga pernah tersesat? Apakah saudara pernah keluar dari jalur firman Tuhan? Apakah saudara pernah merasa bahwa saudara mengambil jalan yang salah dan keliru dalam kehidupan rohani saudara? Apakah yang membuat saudara keluar dari jalur itu? Amsal 3 ayat 5-6 menantang kita untuk percaya kepada Tuhan dengan seluruh jiwa kita dan tidak hanya berpegang dalam pemahaman kita semata. Ketika kita mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita, maka ia akan melancarkan jalan di depan untuk kita ikuti. Pastikan saudara mempercayai dia dan untuk hal ini dan untuk masa depan saudara, mempercayai Allah adalah salah satu hal yang paling penting. Mempercayai diri sendiri akan membuat kita keluar dari jalur, tetapi percaya kepada Allah akan membuat kita tetap berada di jalur yang benar dan kita akan sampai pada tujuan yang benar, yaitu rumah Bapak di surga. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur atas firmanmu malam hari ini yang mengingatkan kami agar kami selalu berada di jalur Tuhan dengan cara kami boleh taat akan firmanmu. Sehingga kami kelak boleh tiba pada tujuan akhir kami yaitu rumahmu di surga. Kami berjumpa dengan engkau dan boleh tinggal selama-lamanya di dalam kemuliaan Tuhan di surga. Mampukan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk boleh selalu berjalan di jalur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan esok pagi boleh bangun dengan segar untuk kembali berjalan di jalan Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat malam, selamat menikmati.